bismillahirrahmanirrahim mbak kula Fatima mbak kula Fatima ini sering menceritakan Habib Ahmad mbak kula Fatima binti Idrus bin Umar bin Arobi terus misalnya ini seperti Hamid Pasuruan bapak kula ini kaya Nur Salim bin Nur Samri ini mbak kula tanggung bapak ini senang boso wal dirakat dan ini kira ini alhamdulillah ini menghentikan ini anak putuku yang serasa dirakat tak dirakati tapi kula ini juga ingin dirakat ini dilarang ya alhamdulillah jadi kaya Habib Ahmad ini tidak teriakati teman-teman cerok lagi rugi rugi ini ngerti wong wong soleh semputu nekati Nabi'u dijamin walladhina amanu wattapa'atuhum zuryatuhum biimanin alhaqqu nabihim zuryatahum wama alasnahum min amalihim min C jadi misalnya kaya Abdul Goni kok mduh suarga kelas A ini putu-putu yang amatir ya kata mustofa mustofa ini misalnya suarganya kelas C ini kok dihugahkan kelas A senajan itu ngamalnya pas pas-pasan mereka ngereganin apa baik jadi kaya rugi asli di tirakat mereka tirakat atau tirakat kok pake temelok baik terus jadi ya putu mulanya terus hake putu newong alim doralim berkaranya ya ini kubat jadi dianggap baru kayak baik cuma mbak ayah itu wate piro kalau nabi nganti turunan ilayamil kiamah bahamu itu turun pitu itu tuntas masalahnya kapasitasnya sehingga aku akhirnya ketika ampun dewasa aku nanti khatam Qur'an pas badu ngapalakan itu nah ya tau poso kalau dikong poso ya poso aku tau poso patang puluh dinam jadi kula ya tau tirakat gara-gara tuan-tuan dikandani bapak kus ditirakati bahamu tapi putumu kus ditirakat waduh ribet tapi mpun mpun kalau lambai terus kula nanti pas khatam nanti pas 40 hari nyukuri khatam Qur'an ini kula cerita mbak terus lu masih imut ketika sering zara tembah ini kesti bapak ngerti kan wong sengor apik wong tuan-tuan zaman urib ketika wong tuan-tuan sekabundut kok dati apik sering mendoakan itu kutiba baron liwalidehidya masih ditulis sekarang berstatus baik meskipun dulu kurang baik apalagi kalau yang dulu sudah baik sekarang tambah apa baik dulu tuh saya hanya membaca tag itu nanti kalau bacakan di di ini yang fotokopi yang saya bawah di kitab i'anah tapi saya usai kula ngaji ngaji itu mbah memun terus sering ketemu poro habaib poro ulama kula istifadah teori itu pasti benar saya ulang lagi pasti benar karena orang yang zaman nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suken dan tidak iman itu setelah nabi wafat atau intakolailarrafikil a'la kok dia iman imannya makbul atau merduk makbul artinya orang sesespesial nabi saja yang zaman jugeng ada orang tidak iman setelah nabi wafat orang ini iman imannya kan di terima artinya mati itu tidak menghalangi kelangsungan amal misalnya dulu saman beung tuan ini kurang baik setelah meninggal baik ini masih bisa merubah status anda yang dulu akun liwali daika menyakiti orang tua bisa anda berubah jadi barun liwali daika dan banyak diantara orang-orang yang menangi nabi buatan iman kayak ada maka datanya orang lengkap coro dikne bahamu itu sering cerita ke kita kakbul akbar itu menangi kanjik nabi ini dari yang kurun iman beda dengan salman al-faris karena tawrat yang dia baca data yang dia terima mauliduhu bimakkah wajratuhu bimadina wa sultanuhu bisham ketika melihat rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat muhayyahu tampangnya nabi wajahnya nabi coro jawab perawaannya nabi itu ini jelas nabi mauliduhu bimakkah sudah benar wajratuhu bimadina sudah benar tapi zaman nabi sam sam itu ya syriya libanon itu belum dikuasai Islam sehingga menurut dia ini kurang satu karena kurang wa sultanuhu bisham jika dia akhara islamahu dia menunda Islamnya tapi sa'usih rasulullah intakolailarrafikila'ala tawafat dipimpin abu bakar akhirnya dipimpin umar fatahasyama umar ini fatahasyan terus dia Islam karena sudah memenuhi kriteria pada akhirnya sultannya nabi basis islam nabi itu di bisham dan islamnya diterima artinya kan ketika nabi sugeng kurang baik tapi setelah nabi wafat dia jadi mu'min dan itu juga mu'minnya sah nah kira-kira gitulah analogi sama orang tuanya ketika hidup kurang baik tapi ketika wafat baik ini insyaallah merubah status anda yang dari akon liwalidega menjadi baron liwalidega kalau sudah baron ya mungkin kalau sudah baik ya tambah baik disini kulo waos kerseranin angsal barokai kitab yang anatu toli bin ini sekarang ini Syed Abi Bakar Shato Sohibul Iana jadi kalau sanat saya Habib Ahmad semuanya sama misalnya saya Mbah Maimun Mbah Zuber di Fage Mas Kumambang di Mahfud Termas beliau menangis Syed Abi Bakarawah Shato kalau di Syed Muhammad biasanya lewat abahnya Syed Alawi Syed Abbas itu sudah sama-sama ngaji sama Syed Zenitahlan jadi seperguruan dengan Syed Abi Bakarawah Shato setelah itu Syed Zenitahlan terus ilah Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam ini kita mengganti padosi yang anatu toli bin juzduan kita ini kita mengganti ini saya mengganti hadisnya itu murah pintar kok takut 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 malah bingung saya percaya Syed Abi Bakar Shato beliau itu orang alim Bismillah itu yang ter karena orang-orang seperti Syed Abi Bakar Shato orang yang paling takut mendustakan Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam mereka adalah orang-orang yang sangat yakin orang-orang yang mendustakan Nabi jatain rokok kan gak mungkin orang milih masuk rokok artinya kalau beliau bilang kalau Rasulullah pasti tidak kitbu ala Rasulillah karena mereka mesti takut kitbu pada Rasulullah paham gak? artinya kalau memilihkan hadis pasti ya itu riwayat yang musbatah atau yang sabitah min Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam ini ini yang gampang kamu jadi yang pun kadung nakal Bapak S kadung mati itu jadi kesempatan merubah status apa? status ini status menyakiti menjadi baik baron ini kan potongan-potongan rapati baron potongan-potongan apa? bagaimana nangel ngapi uang tua ngel kadang ngebeto model uang tua ini di versi kita punya apa? versi uang tua kalau wasi bismillahirrahmanirrahim waruwiya anna rojula layamutu walidahu wahuwa a'akun lahumaa fayatullaha lahumaa mimba'dihima fayaktubahullah min al-barin fa'afadad nadhahidil akhbaru annamanzara kobra'a bawaihi kaa'nabharan lahumaa ghera'akin wa'aamud Kathaoumaa jadi soalnya walhasil ini hadis favoritnya bapak kolok bapak kolok sering anda nih tongko-tongko tapi kolor jen zaman bapak sungeng nakal Pak Yayai dan bapak gak apa-apa ditebus terus ini kesempatan anak kuburannya bapakmu hilang, aku harus ribet saking suai nera di zaroi, patoknya juga bakar jagung, ribet harus ribet, kadang-kadang di sana, patok-patok itu hilang jadi ini di lpg-lpg, patok itu, itu sering hilang terus baru ke lpg, dapatkan apa? dapatkan apa? hilang terus ini kita akan cerita wali terima kasih bergib다는, itu pahami alhamdulillah, ada paham, itu diterima dari kuburit ini, sering motivasi saya harus paham, janganlah saya minta-bihan, janganlah apalah hal itu buat saya dari lain, jadi saya mau lihat tidak saya pikir, diterima jadi semoga bergabung itu aku sengaja orang-orang pinter kok disaingi kalau pinter kok ini goblok jadi tawaduk mulai sampai gak goblok anggap bucah apa? tawaduk orang yang pengen saingan sampai apa? dia ini sampai nelek juga tawaduk mereka habib dua sampai ridos ganteng untuk saingi jadi seorang yang berhasil gak goblok tawaduk sampai dia ini gak pengen saingan sampai apa? pinter, orang yang ngisi dia ini darah ini pinter dia seneng dan bangga untuk murid pinter darah ini goblok ya seneng, orang yang ingin jadi kita anggap gampang Islam itu sampai digedingi orang ya barokah ngelebur dosa disenengi ya barokah di Dungakno jadi kita ini diberi resep Rasulullah yang luar biasa digedingi orang ya ganjaran ngelebur dosa disenengi ya ganjaran di Dungakno kurang apanya harmonis dengan bucah ya ada lagi tukaran yuskitun nafakoh tukaran ini kurang wajib nafakohi wajib wajib islam itu enak wajib 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 atas warng wajib data orsium, data ganimatic.